Halo selamat pagi, pagi ini saya mau ambil nilai mengenai keterampilan matematika Nah nilai keterampilan matematika ini bukan saya ambil dengan kalian mengerjakan soal tapi saya ambil dengan kalian mengerjakan teka-teki matematika Taka-teki matematika yang saya maksud disini adalah sudoku jadi saya mau ngajak kalian bermain sudoku sekaligus saya mau ambil nilai keterampilan matematika Sudoku itu adalah permainan teka-teki logika yang berisi angka-angka dari angka 1 sampai dengan angka 9 Nah sudoku ini ditemukan oleh matematikawan Swiss tetapi dia mulai terkenal ketika dipopulerkan oleh Jepang Gimana cara bermain sudoku? caranya seperti ini jadi sudoku itu terdiri dari 9 baris 9 baris ke bawah baris 1, baris 2, 3, dan seterusnya dan terdiri dari 9 kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kemudian sudoku ini terdiri dari 9 kotakan kecil berukuran 3 x 3 kotakan kecil yang pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nah pada setiap baris dan setiap kolom juga pada setiap kotakan kecil dia harus berisi angka 1 sampai dengan angka 9 dan tidak boleh berulang contoh angka 1 sudah ada di kolom yang ketiga ini dan sudah ada di kolom yang kedua maka sepanjang sini tidak boleh ada angka 1 lagi ini juga karena angka 1 sudah ada di sini maka sepanjang kolom ini ke atas dan ke bawah juga tidak boleh berisi angka 1 nah pada nantinya kalau sudoku itu sudah selesai dikerjakan akan ada 9 angka 1, 9 angka 1, 9 angka 2, 9 angka 3, 9 angka 4, 9 angka 5, 9 angka 6, dan seterusnya pokoknya total semua angkanya adalah 9 nah sekarang kita coba mengerjakannya nah sekarang kita coba mengerjakan sebenarnya ketika kalian mulai mengerjakan itu kita benar-benar gamblang maksudnya kalian bisa memilih mau mengisi angka berapa pun di tempat mana pun selama itu sesuai dengan ketentuan yang tadi contohnya kita lihat nih saya mau pilih yang sebelah sini kotak sini ya kotak sini nah saya mau mulai isi dari angka 1 disini ada untuk kotak ini ada angka 1 di baris ini angka 1 disini berarti di baris ini tidak boleh berisi angka 1 nah berarti baris ini tidak boleh ada angka 1 sama sekali oke kemudian ada angka 1 lagi satu lagi di bawahnya maka pada ini satu ini ke atas tidak boleh berisi angka 1 maka yang tidak boleh ada angka 1 adalah sini dan sini maka yang boleh diisi angka 1 hanya kolom kotakan di sini nah kita isi dengan angka 1 oke sudah terus lanjut sekarang kita masih mau fokus ke angka 1 kita masuk ke kotak yang sini nah ini gampang banget nih ini angka 1 sudah disini berarti baris ini seret tidak boleh lalu angka 1 disini berarti seret tidak boleh maka yang boleh diisi hanya kotak disini tengah sini kita isi angka 1 oke lanjut terus kita lanjut ke sini nih coba nih ini di bawah ini ya nah ini kita lihat angka 1 ada di atas maka disini tidak boleh ada angka 1 ada angka 1 lagi disini disini tidak boleh ada angka 1 ada angka 1 disini disini tidak boleh ada angka 1 maka ada 2 kotak nih 2 kotak yang masih mungkin diisi dengan angka 1 nah karena masih ada 2 kotak kita belum bisa mengisi jadi kita belum bisa secara pasti mengisi kotak mana yang berisi angka 1 yang atas atau yang bawah maka ini kita skip dulu kita pindah ke kotakan yang lain kalian bisa mengisi dengan angka yang lain atau masih tetap coba fokus ke angka 1 nah kita masuk ke sini aja ke kotak sebelahnya disini ya oke ini angka 1 disini tidak boleh sudah ada angka 1 disini lalu ini angka 1 ini turun ke bawah berarti disini juga tidak boleh jadi 2 kolom ini tidak boleh lalu ada angka 1 disini set tidak boleh juga maka hanya kita sisa 1 kotak disini nah kita isi yang 1 nah masih ingat yang tadi yang tadi pilihan angka 1 nya kan ada 2 kotak nih karena kotak yang sini sudah tidak boleh maka tinggal kita isi yang kotak sini angka 1 zip jadi hanya tinggal 1 kotak nih 1 kotak kecil yang belum berisi angka 1 ini angka 1 ini ke atas tidak boleh ya terus angka 1 ini ke atas juga tidak boleh angka 1 ini tidak boleh angka 1 ini tidak boleh angka 1 ini tidak boleh tinggal diisi disini nah sekarang kita lihat total angka 1 nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 angka 1 nya sudah ada 9 maka kita tidak boleh mengisi lagi angka 1 sekarang kita ganti ke angka berikutnya sebenarnya bebas disuka-suka cuma harus sesuai dengan ketentuan itu hmm nah kadang menemukan ini memang agak susah tapi bisa kalau kita lihat lagi kita lihat lagi kita ganti warna ya jadi merah coba kita lihat kotakannya sini kotakan sini disini ada angka 8 seret tidak boleh disini ada angka 8 seret tidak boleh maka disini bisa kita isi dengan angka 8 sudah lanjut lagi kita ambil angka berapa ya angka 8 lagi tidak mungkin masih terlalu banyak kemungkinan nah ini kita bisa lihat di ini ada angka 4 2 kita mau mengisi angka 4 disini nah karena angkanya 4 kita ganti warna lagi kuning ya angka 4 disini maka disini gak boleh angka 4 dibawahnya maka disini gak boleh tersisa 2 kotak ada angka 4 disini maka kotak sini gak boleh maka kita bisa mengisi angka 4 di kotak paling ujung sini oke sudah lalu nah ini kita mau mengisi angka 4 di kotak sini 4 naik gak boleh 4 turun gak boleh maka yang bisa diisi yang di sini oke sip lanjut kita ke angka 4 di sebelahnya di sini tidak boleh ada 4 lagi di sini gak boleh di sini kita boleh isi angka 4 lanjut lagi angka 4 lagi ya seret gak boleh seret gak boleh nah tinggal tulis angka 4 di sini lalu angka 4 lagi ini ya naik gak boleh gini naik gak boleh geser gak boleh nah berarti isi di sini kita hitung 1,2,3,4,5,6,7,8,9 kita lihat angka 4 udah angka 2 udah eh maaf angka 4 udah angka 1 juga udah jadi 4 dan 1 jumpa nya sudah 9 tidak boleh kita tulis lagi nah sekarang nih ini ada yang spesial nih nah ini kalian lihat nih baris yang ini set ini isinya angka 1,2,4,5,6,7,8,9 maka di baris ini yang belum ada angkanya yang belum kan dia isinya harus angka 1,2,9 yang belum ketulis adalah angka 3 nah kita tulis aja nih pakai warna apa ya oh ini tit maaf isi angka 3 nah nah sekarang kita isi angka 3 lagi ya ini ada angka 3 ini 3 kita isikan di kotakan yang bawah 3 turun seret gak boleh 3 turun seret gak boleh seret lalu ada lagi yang bisa kita isi angka 3 belum bisa belum bisa belum ada yang bisa nah balik ke angka 8 kita balik ke angka 8 ya nih angka 8 disini kita masih fokus ke kotak yang ini angka 8 dia gak boleh turun gak boleh angka 8 dia gak boleh berdata sisa 1 kotak disini lalu ini angka 8 seret gak boleh seret gak boleh disini 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 nah terus lanjut ya masih angka 8 lagi coba lihat yang ini dia ke atas seret gak boleh atas seret gak boleh atas seret gak boleh samping gak boleh masih ada 2 kotak 2 kotak ini ya diingat-ingat masih ada 2 kotak belum bisa kita isi nah ini belakang disini naik tidak boleh belakang disini naik gak boleh 8 di sebelah sini penggantar juga gak boleh tinggal 1 kotak terlalu turun angka seret 8 udah nah ini kemudian lanjut seret 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 disini kita isi 8 kita hitung 1,2,3,4,5,6,7,8,9 sudah 9 9 angka jadi angka 8 nya sudah 9 angka maka kita gak bisa lagi mengisi angka 8 sekarang kita saya mau pindah ke angka 2 angka 2 juga ya kita kedua belum pernah isi jadi kita mau pakai warna biru nah ini 2 disini 2 tidak boleh turun 2 disini gak boleh mendatar maka di sisa 1 tempat kita tulis angka 2 sekarang kita pindah ke kotak sebelahnya 2 tidak boleh mendatar 2 tidak boleh kesini 2 di atas tidak boleh turun nah sisa 1 tempat set 2 lalu nah disini 2 disini gak boleh ke atas 2 disini gak boleh ke atas 2 disini gak boleh ke atas sisa 1 tempat set berikutnya 2 seret tidak boleh seret gak boleh seret gak boleh sisa 1 tempat sip lanjut turun 2 gak boleh naik 2 gak boleh turun sisa 1 tempat ini ini videonya saya bikin sampai habis tapi kalau kalian merasa udah paham gak mau nama sampai habis gak masalah ya ini 2 tinggal 1 kotak ini yang belum ada isinya angka 2 seret gak boleh naik seret gak boleh kesini seret sudah angka 2 nya sudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sudah beres sekarang kita mau isi angka berapa ya berapa ya hmm angka 5 deh nih ini kotakan ini kan udah lumayan komplit nih angka 5 kita belum pernah isi kita lihat di mana sip nah ini kotakan ini kan harusnya isinya angka 1 sampai 5 5 disini gak boleh ke atas maka cuma ada satu kemungkinan 5 nah sekarang kita masih fokus ke kotak ini jadi angka 1 2 3 4 5 6 sudah diklik yang belum jadi angka 7 ganti warna ganti warna ganti ini ya ok 7 setelah oke udah lalu lanjut yang masih bisa kita lanjutin ke angka ini jadi kotakan ini udah beres ya nah nah ini bisa nih ini juga nih nah ini 7 udah ada disini seret maka disini kita bisa mengisikan angka 7 nah 1 2 3 4 5 6 7 8 nah yang belum angka 9 kita belum nangisi jadi kita mau pakai angka pakai warna 9 3 6 nah ini ini udah 9 berarti 2 kotakan kecil udah terisi ini kita gesen nih nah baris ini ini berarti sudah ada angka 1 2 3 4 6 7 8 9 yang belum ada adalah angka 5 kita sesuaikan tadi warnanya angka 5 yang mana ya yuk nah pakai nah angka 5 oke udah terus nah ini juga nih angka 5 disini seret gak boleh berarti kita bisa ngasih angka 5 disini udah nah ini ada satu tips lagi nih nih kalian lihat baris ini ya baris ini di baris ini kan pasti harus ada angka 5 nih nah disini lihat nih ada-ada angka 5 berarti seret gak boleh diisi disini lihat nih 5 seret gak boleh diisi disini lihat nih 5 seret gak boleh diisi berarti angka 5 bisa kita isikan disini oke terus lanjut nih angka 5 disini turun gak bisa turun gak bisa disini kita bisa isikan hmm kayaknya itu dulu angka 5 nya lanjut ya satu angka lagi terus habis itu kalian bisa mulai mengerjakan satu angka lagi saya pengen sampai gitu sampai total angkanya ada 9 kita coba lihat angka 3 nah ini angka 3 angka 3 udah ada disini betul seret gak boleh jadi ada disini angka 3 tadi warnanya ungu seret nah ini kita belum bisa naik ya karena ini naik seret seret ini angka 3 seret gak boleh tapi ini masih ada 2 kemungkinan jadi belum bisa kita isi nah ini kalau kalian jeli ya ini ini kita lihat kolom ini set kolom ini ini kan harusnya isinya angka 1 sampai 9 kan nah kita lihat 3 di sini seret ini gak boleh ada angka 3 3 di sini seret gak boleh ada angka 3 jadi sisa 2 kotak kan nah 2 kotaknya seret seret gak boleh ada angka 3 maka kita bisa nyesi angka 3 di sini isilah seret angka 3 sudah yang lainnya masih belum bisa diisi angka 3 jadi terhenti di situ dulu aja nah ini ini kotaknya ini ini udah 1 2 3 4 5 6 nya belum ada maka 6 nya bisa kita isi 6 kita belum pernah nulis ya berarti kita pakai warnanya belum dipakai 6 oke nah lanjut nih ini kita beres pindah ke kotak ini ya 6 seret gak boleh 6 seret gak boleh maka kita bisa nyesi angka 6 di sini lanjut lagi ini 6 yang kotak sini ya 6 seret gak boleh 6 seret gak boleh 6 dari bawah seret gak boleh kita bisa nyesi angka 6 di sini lalu lalu 6 6 yang yang 6 cuman baru bisa segitu ok 7 angka 7 ini kita masih fokus ke kotak yang 7 di sini 7 di sini naik set gak boleh 7 di sini naik set gak boleh nah kita bisa nyesi angka 7 di sini Kalian perhatikan kursornya ya Lanjut Kita mau ngisi di kotak sebelahnya 7 disini 7 disini Nah, kita Isi disini Nah, masih bisa nih 7 geser lagi Kotaknya disini 7 Kita isilah disini Masih bisa lagi geser ke bawah 7 set Gak boleh 7 set Gak boleh Kita isi angka 7 disini Geser lagi ke bawah 7 set Gak boleh 7 set Gak boleh 7 set Gak boleh Nah, kita isi angka 7 disini Gitu Jadi angka 7nya udah 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 beres semuanya Ini Sayang ini Ada 1 Baris yang 1 2 3 4 5 6 7 8 Yang belum Adalah angka 9 9 Jadi kita pakai warna Lampu Disini Kita isi angka 9 Oke Terus lanjut ke kotak ini Sayang ya Ini kotak ini kita beresin 1 2 2 3 4 5 Yang belum Angka 6 6 tadi apa ya 6 Tadi kita pakai warna Hijuk Nah, 6 Nah, ini masih bisa diterusin lagi nih Mulang Turun Di kotak sini Mulang Nanti ke sini Mulang Karena Masih Kalau udah ketemu itu Nanti Mengalir aja Akan ketemu semuanya Tapi ini takutnya Videonya Durasinya terlalu lama Jadi Sampai disini aja Kayaknya udah cukup Tips yang saya berikan Untuk mengejakan Sudoku Nah, silahkan Kalian kerjakan Sudoku Ambil File sesuai dengan Nomor aksen kalian Disitu sudah saya sediakan Linknya sesuai dengan Nomor aksennya Silahkan Coba Dikerjakan Silahkan dikerjakan Bukan mencoba Wajib mengerjakan Untuk kotakannya Boleh ditulis di Buku cadetan sendiri Kemudian Kalian Isi manual Pakai ballpen Atau kalian bisa Pakai ini Pay Pin Kayak saya Boleh Bebas Suka-suka aja Oke Oke Pelajaran hari ini Sampai disini saja Kalau nanti kalian menemukan Kesulitan Jangan ragu Untuk bertanya Kalaupun Kalian malu bertanya Bisa nyari EWAT youtube sendiri Ada banyak tutorial Yang mengerjakan Sudoku Pastinya di youtube Oke Sekian Terima kasih Sub indo by broth3rmax selamat menikmati